Intro Pemerintah Kabupaten Sukabumi memastikan tidak ada yang positif COVID-19 hingga saat ini. Bahkan beberapa orang yang masuk pasien dalam pengawasan PDP dinyatakan negatif COVID-19. Hal itu berdasarkan hasil uji laboratorium dari Kementerian Kesehatan yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi Harun Al Rashid saat penyampaian informasi terkini ke media di Pendopo Sukabumi, Senin 23 Maret 2020. Selain itu sejumlah PDP lain pun sudah diambil sampelnya yang kemudian dikirim ke Kementerian Kesehatan untuk uji laboratorium. Jumlah PDP Kabupaten Sukabumi saat ini sebanyak 16. Mereka ini menunjukkan kondisi yang membaik. Mereka dirawat di sejumlah rumah sakit di Kabupaten Sukabumi. Sebanyak 8 orang di RSUD Sekarwangi, 1 di RSUD Jampang Kulon, 2 di RSUD Palabuhan Ratu, 2 di Bakti Medicare, 1 di RSUD R. Samsudin SH, dan 2 di Hermina. Pemerintah Kabupaten Sukabumi sendiri terus bergerak melawan COVID-19. Satu di antaranya dengan menyiapkan seluruh kebutuhan alat pelindung diri di setiap rumah sakit. Tidak hanya itu, Pemkap Sukabumi akan melaksanakan pemeriksaan masal walaupun Kabupaten Sukabumi buka zona merah COVID-19 di Jawa Barat. Bahkan penyemprotan disinfektan sendiri sudah mulai dilakukan terutama di tempat umum dan di tempat peribadahan. Tak hanya itu, pemerintah Kabupaten Sukabumi akan menyebarkan tempat cuci tangan portable, anggaran pembuatan tempat cuci tangan tersebut dari setiap perangkat daerah di Kabupaten Sukabumi. Sekde Kabupaten Sukabumi Haji Iyoso Mantri mengatakan, mulai selasa akan dilaksanakan sosialisasi secara serentak di seluruh kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan terjun langsung. Selain itu, sejumlah ruang publik pun sudah ditutup, mulai dari alun-alun, taman hingga tempat hiburan malam, kafe, dan tempat hiburan malam sementara menghentikan kegiatan. Demikian disampaikan Dines Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi dari Pendopo Sukabumi Jawa Barat, Jordi Rijaldi Hartawan, Kami TV melaporkan.